Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dayana welcome back my youtube channel terimakasih udah kembali lagi ke channel aku Fena Berkudas di tukang review oke guys di video kali ini aku akan nge-sopi haul barang ini tuh lagi banyak banget diminati di sopi diminati banget oleh kaum milenial dan juga remaja ini dia barangnya aku baru aja ngeborong beberapa tas bahu itu langsung aja coba nge-review satu-satu nanti aku juga bakal cantumin nama tokonya ada di sebelah sini kalian pokoknya stay tune terus di video aku ini dan aku juga punya satu lagi tas yang dimana tas ini tuh bonus di antara tas yang tadi aku pegang tas yang aku dapatkan dari Jepang import langsung tanpa aku membeli satu perak pun guys entah tas itu nanti akan aku taruh di akhir video ataukah di tengah-tengah video pokoknya tetap stay tune terus dan jangan lupa dulu untuk kasih like-nya subscribe dan juga share ke seluruh sosial media yang kamu punya kita langsung aja ke barang yang pertama tas yang pertama itu ada ini tas ini itu adalah tas retro lulu rantai tersedia dalam 9 warna dan ada beberapa warna memang yang sudah habis jadi aku putuskan untuk memilih yang warna kuning ini karena aku suka banget dengan warna-warna yang cerah aku beli dengan harga Rp21.900 plastik biasa aja karena diikat gini ya gak ada bubble wipe-nya cuman plastik aja dan ini dia bentuk tasnya tas ini tuh bahannya dari sintetis dari stripnya dari talinya ini tuh hanya single strip ini bahannya tipis tokonya itu mengklaim katanya bahannya ini lembut menurut aku ini kaku perpaduan rantainya juga cucok meong eheng-eheng karena dia itu menyatu dengan si warna tasnya jadi gak kontras banget sama warna tasnya gak berbeda resletingnya disini mesti sehat walafiat aman untuk dalemnya dalemnya jadi dia tuh dilapisi lagi ini pasti tasnya tuh tahan air karena dia bahannya dari sintetis gitu kita bahas dari mulai varian warnanya dulu ada warna hitam, marun, coklat, abu, salem, nevi, krim, mocha dan juga warna kuning ini guys nah jadi ada sembilan varian warna bahannya disini disebutkan halus dan tebal bagian jahitannya disini kelihatan agak kurang rapi juga disini ada bekas gak tau ini bercak apa tapi titik gitu sobek ternyata sobek tapi so far dengan harga 21 ini sih waktu banget untuk kalian bisa bawa ke kampus ataupun kalian hangout untuk ukurannya disini ukurannya disebutkan 28 x 12 cm coba langsung kita ukur aja untuk si lebarnya sendiri itu gak sampai 28 cm hanya 25,5 cm dan untuk tingginya sendiri 15,5 cm gak sampai 28 x 12 cm nah malah justru dia kelebihan tingginya tapi untuk lebarnya dia kurang dan langsung aja kita ke try onnya selamat menikmati selanjutnya untuk tas yang kedua ini dia tadaaa sama sejenis dengan tas yang tadi tapi hanya saja dia tuh bahannya berbeda ini tas Sevilla Kroko Rante untuk nama tokonya dari si tas ini aku beli juga sama-sama tas yang pertama tadi aku beli di konveksi tas 92 kalian bisa cek aja di shopping dan langsung kita lihat detailnya bagaimana si tas ini packingnya juga sama karena dia memang satu toko jadi plastiknya masih plastik yang murah cuman dilipat gini aja plastik bening ini dia penampakan dari si tas Sevilla Kroko Rante dari bahan Kroko dan ini resletingnya agak lumayan mudah daripada tas yang pertama tadi dan gak terlalu seret kalau yang tadi itu dia mudah juga cuman dia agak seret sedikit aja kalau yang ini bener-bener gampang banget gak ada kendala sama sekali kayak jalan tol mulus lancar tapi sama seperti yang tadi jadi resletingnya tuh mudah banget karatan dan mudah banget patah karena tipis gini ya guys untuk jahitannya masih kualitas yang sama seperti tadi jadi bagian sisinya ini agak kurang rapi dalamnya sendiri dia seperti ini dan muat space-nya juga kayak untuk kalian taruh makeup, handphone, tablet, dan buku catatan terus dia dalam 9 pilihan warna ada hitam, putih, maroon, navy, coklat muda, peach, kuning mustard, ungu muda, dan juga hijau dan lagi-lagi untuk warna leilaknya ungunya aku kehabisan jadi aku check out yang warna putih ini aja karena warnanya terang ukurannya itu 27 x 15 sekarang langsung aja kita ukur sendiri untuk lebarnya sendiri 25 tapi disitu 27 dijelaskannya dan untuk tingginya itu 14 disitu tingginya 15 ya jadi benar-benar melenceng banget dari deskripsi si toko tersebut untuk talinya sama seperti tas yang pertama tadi dia tuh talinya single untuk itu kita sekarang langsung ke try on-nya let's take it slow where you go I go too and if you hit the bottom I'm going down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it tas yang ketiga ada ini ini tas yang terakhir yang datang makanya belum aku buka ini dia tasnya lucu banget dan ini tuh unik cute banget perpaduan warnanya tuh dari kuning ke putih tuh pas banget dan cocok banget jadi gak norah gitu kuningnya tuh gak kuning yang mencolok gitu warnanya bener-bener kuning yang kalem banget nama produknya Clarins tas bahu motif bunga daisi mohon maaf-maaf nih kalau salah sebut ya bahannya alus banget karena si bahan tas bahu ini dia tuh dari bahan nilon dan ini juga tersedia dalam tiga warna ada warna purple ada yellow dan juga warna black warna purple-nya yang lilac-nya itu abis lagi aku kalah cepet lagi jadi bener-bener tas bahu ini lagi banyak banget diburu sama kaum milenial guys bener-bener aku kecolongan kehabisan dengan warna ungu itu harganya 18.999 rupiah jadi murah banget aku beli di rumah tas underscore nk kalian bisa langsung cari aja di shopee atau nanti kalian tinggal langsung buka link deskripsinya di bawah jahitanya ini lebih rapi daripada tas yang pertama dan yang kedua tadi ini tuh rapi banget jahitanya walaupun harganya lebih murah dari tas yang pertama dan yang kedua untuk dalemnya juga dia muatnya ya lumayan banyak ini terhambat dengan ininya aja ya lapisan dalemnya karena dia tuh naik jadi si resletingnya agak lumayan keganggu padahal ini resletingnya mulus banget lancar kayak jalan tol sekarang kita lanjut aja ke ukurannya jadi di deskripsi tokonya itu disebutkan size-nya disini 250 x 180 lebarnya itu benar 250 dan tingginya tingginya itu gak sesuai disitu disebutkan 180 disini tingginya itu hanya 160 kita langsung aja ke try onnya ada tas yang keempat tadaaa dari kelima tas tersebut ini tas yang paling murah benar-benar tas yang paling murah dan ini juga dikirimnya masih dari sekitaran Jakarta disini tas yang paling murah tapi packagingnya dia tuh sebelumnya dilapisin sama kantong kresek hitam sama seperti tas yang pertama dan kedua tadi dan dia ada plastik beningnya seperti ini wow ini sih jauh lebih bermodal ya untuk tokonya dibanding yang tadi kalau tadi kan benar-benar plastik bening yang hanya diikat kayak gitu ini dia cara lucu ya untuk nama tas bahu ini tas bahu korea mini single solid dan harganya itu hanya 9.800 wow ini untuk kalian harga pelajar yang lagi humpulin duit tapi pengen banget punya tas bahu yang kekinian cocok banget nih buat kalian tas ini terbuat dari kanvas jadi bahannya tuh bahan kanvas untuk warnanya sendiri dia punya 7 varian warna ada warna hitam abu-abu navy kuning pink toska green dan merah untuk ukuran dari si tas ini sendiri itu ukurannya 17,5 x 20 kita langsung aja ukur si tas ini dari lebarnya sendiri ini benar 17,5 sesuai dan untuk tingginya itu tapi disini untuk tingginya kurang tingginya itu disini hanya 18 guys tas korea mini ini beli di toko enew nanti aku cantumin disini detailnya dari si tas kanvas ini disini ada tulisan gitu jadi ada tagnya ada labelnya unik banget sih ini menurut aku udah murah dia tuh cute banget lucu tasnya itu gak terkesan murahan karena gak kelihatan dari bahan plastik dan yang kalian harus tahu ini tuh pakenya magnet aku sih takut banget ya kalau pakai magnet dia lebih risikan untuk terkena copet karena barangnya mudah banget kelihatan tapi kalau untuk hanya sekedar gaya kayak gitu pergi gak jauh-jauh dari rumah ke taman pergi jalan sama doi atau minimarket itu kalian bisa banget pakai ini dalamnya ini lebih muat banyak daripada tas ketiga tadi 1, 2, 3 ukuran dalamnya itu lebih lebar dan muat lebih banyak dia tuh punya 2 tali yang pertama dia bisa dibahu cuman kalau menurut aku kalau dibahu dia agak terlalu sempit dan ngepress banget mungkin kayak disini ya di bagian lengan gini terus juga untuk yang keduanya dia bisa diselempangin guys diselempangnya bisa kalian buka aja kalau kalian mau buka dan kalian mau copot ini gampang banget jadi udah simple mudah terus juga cantik kayak gini bahannya juga gak norah gak kelihatan murahan tapi harganya justru murah banget kita langsung ke tray-onnya gak kelihatan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton